Halo semuanya berjumpa di channel ini, mari kita membahas perhatian ya, ada soal ganda dalam suatu percobaan yang dua sumber cahaya monokromatik dan Y disatukan pada celah ganda, 3 garis terang pertama X tempat berhimpit dengan garis gelap kelima Y perbandingan panjang gelombang X dan Y yang diketahui ada cahaya monokromatik, MX itu ini celah ganda ini referensi ya, garis terang pertama berhimpit dengan gelap kelima MX nya itu terang pertama, ini kalau MY yaitu 5 ya garis gelap nah maka karena ini berhimpit ya jadi PX nya sama dengan PY ya kemudian untuk isinya jarak kisi kemudian yang ditanya X dengan lambda Y sama dengan interferensi celah ganda pada garis terang interferensinya adalah di P per L M A R ya adalah P R L kemudian untuk garis gelap ganda yang ya to order itu kemudian untuk L kurangi setengah lambda sama dengan P M L kita tinggal bandingkan saja ya kan maka bandingnya adalah ini terang ini gelap ya jadi lambda X banding sama dengan X B B B M M X Y 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 Dibagi ini 1 misalnya sama dengan 1 per MX per per MY min tengah dan 1 per MX dengan sekali MY 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 nya tadi 5 kurang hasilnya 4 5 4 5 5 1 ya jadi bandingan X Y itu pers disini tidak ada ya 4 maka ini ini biar tidak koma ya tidak koma kita kalikan 2 yang disini 9 per jawabannya adalah kalian tidak bingung ya kita lanjut lagi soal berikutnya kita lanjut di nomor 2 ada seorang peserta didik menggunakan kisih difraksi untuk mempelajari spektrum sinar matahari orang yang paling kuat dibelokkan untuk order yang sama adalah titik-titik di saat cahaya melewati kisih difraksi cahaya akan dibelokkan dan atau dilenturkan ya dengan besar sinus sudut pelenturan sebanding dengan panjang gelombang cahaya di sin kita itu akan sebanding dengan hamda atau panjang gelombang semakin besar panjang gelombang semakin besar sudut pembelokannya atau pelenturannya jadi sudutnya akan semakin besar ini besar ini akan besar jika cahaya matahari meluat kisih difraksi cahaya akan terlalu menjadi spektrum warna yang dengan sudut pembelian yang berbeda nah disini kita bisa lihat ada cahaya warna dan cahaya yang memiliki panjang gelombang yang besar adalah yang warna merah jadi pelenturannya atau sudutnya akan gitu ya itu yang besar dengan panjang gelombang yang besar jadi jawabannya yang merah kalau yang paling lemah yaitu yang warna ungu terlanjur di soal berikutnya ada seperkasi air monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer jatuhkan pada celah tunggal terjadi pola difraksi maksimum order pertama pada sudut 30 derajat lebar celahnya adalah C kita tuliskan dulu yang diketahui yang diketahui ada panjang gelombang ya panjang gelombang lambda 600 meter jatuhkan pada celah tunggal dengan sudutnya 30 derajat kemudian disitu juga ada order pertama jadi terjadi pola maksimum maksimum order pertama kemudian yang ditanya adalah D ya lebar celah jawab kepersamaan yang kita gunakan D sin Z dengan M min setengah lambda KD sin 30 derajat sama dengan 1 A kali 600 sin 30 itu setengah ya terus ini D setengah ini bisa dicoret untuk besar celahnya adalah 600 600 A kalau dipilihannya adalah yang A ya soal selanjutnya adalah cahaya monokromatik dijatuhkan pada kisi difraksi 5000 celah per sentimeter jika spektrum order kedua membentuk sudut 37 derajat terhadap keris normal kedua ya panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah C ketulis yang diketahui adalah ada kisi kasih pulka itu 5000 cm per celah per sentimeter jadikan meter berarti 5000 celah 1 cm itu kan 0, 0,1 meter jadi bagi 0 meter jadi per meter baru nanti kita dapat nanometer ini ya ini kan meter juga kemudian ordernya adalah 2 ini difraksi maksimum ya order 2 sudutnya 37 pap 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 kita gunakan persamaan difraksi maksimum pada nah gitu ya siapa di sin k sama dengan m sama sama di sin k m sama sama dengan di sin k m cari d oke d nya belum dapat kita cari d nya dulu ini yang ditanya belum set ya kita cari d nya dulu d itu adalah 1 per k jadi 1 per 500 sama dengan 2 kali ke 6 meter kemudian nah ini bisa enggak kalian ubah ini ya ini matematika ya 1 dibagi 5 2 itu jadi 5 2 kali 10 pangkat minus itu kan jadi pangkat 5 ya minus 5 jadi 2 kali 6 itu ya dan langsung masukkan disini jadi 2 kali 10 pangkat min 6 admin 10 min 6 kali 0,6 di 6 kali 10 admin 7 berarti nanometer nanometer 600 nanometer nanometer itu rupa angka min 9 jawabannya yang yang A di soal berikutnya ada panjang gelombang sinar X terbesar yang dapat dihasilkan difraksi brug ketika sinar dijatuhkan pada kristal pada NACL dengan jarak antara dua bidang atomik berdekatan 2,5 amstrong adalah di titik yang diketahui adalah cerah antara dua bidang atomik itu menjadi 2,5 amstrong nah kemudian yang diketahui lagi karena ini difraksi brug itu panjang gelombang sinar X terbesar ya maka M nya itu adalah 1 kemudian dan ketika hasil sinus sudut datang sinar X maksimum ya yaitu ketika arah datang sinar X tegak lurus dengan bidang kristal atom jadi deta-nya adalah 90 derajat tegak lurus itu disitulah kalau dikatakan panjang gelombang sinar X terbesar yang digunakan ya nah itu ketika order difraksi minimum jadi ini order difraksinya minimum ya ini ketika sinar X nya sudutnya maksimum jadi sudut maksimum tegak lurus ya jadi sudut sinar datang sinar X itu tegak lurus dengan bidang kristal atom nah kemudian yang ditanya adalah hamdanya ya yang berapa persamaan berak sendiri itu adalah 2D sin deta sama dengan m ya ya di lambda sama dengan 2D sin deta ber m 2 kali D nya 2,2 strong sin 90 derajat per 1 ini 5 amstrong ya kemudian sin 90 di 1 dibagi 1 di 5 amstrong ini jawabannya yang B B kita lanjut lagi di soal berikutnya ya ada seberkas cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer dijatuhkan pada celah ganda jarak celah ganda ke layar 120 cm dan lebar celah adalah 0,2 mm hitung jarak garis tarang dan garis gelap yang berdekatan yang diketahui celah lambdanya 500 nanometer kemudian ada L nya 120 cm itu 1,2 meter dan celahnya itu 0,2 mm 2 kali 10 pangkat min 4 meter kemudian yang ditanya adalah delta P kalau jarak antar garis terang dan garis gelap yang berdekatan pada interferensi celah ganda dapat dihitung dengan persamaan delta P sama dengan lambda kali L per 2D di sini untuk lambdanya adalah 500 nanometer dan untuk L nya 1,2 meter meter nah ini tidak sama kita harus ubah dulu ya ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter jadi biar kan dulu ya 5 kali 10 pangkat min dibagi 2 kali 2 kali 10 pangkat min 4 meter oke ini coret coret ya satuannya nanti kemudian ini bisa dikurangi ini jadi hilang ini jadi pangkat nya 10 pangkat min 3 ini dikalikan ya ini jadi 6 ya 6 kali 10 pangkat min 3 per ini kali ini 4 jadi terus lagi 6 kali 10 pangkat min 3 per 4 6 dibagi 4 1,5 ya kali 10 pangkat jadi kalau dijadikan milimeter 1,5 mili meter nah itu jarak garis terang dan garis gelap yang berdekat soal terakhir ya jadi dalam video ini ini soal terakhir ya ada sebeker cahaya hijau dengan panjang gelombang 500 nanometer jatuhkan jatuhkan pada kisih jatuhkan pada kisih trifaksi dengan sudut deviasi 30 derajat jika kisih memiliki 500 garis setiap centimeter itulah banyak garis terang yang terjadi pada ketahui lambda 5 kilometer kemudian sudut deviasinya adalah 30 derajat kemudian kisih 500 garis ya persentiment kan 500 tambah 0 2 ya nah buah buah kan ini 5 kali 9 dari sini kita adalah banyaknya garis terang di n untuk kita kita butuh D jadi D itu adalah setengah K jadi setengah K nya adalah Rp100 tadi sudah ya 0,2 ya kan ini 2 500 500 50 ini salah berarti ini tambahkan jadi 0 2 0,2 0,2 0,2 ya 0,2 0,2 0,2 0,2 min 5 meter disini kita akan menggunakan persamaan n sama dengan d sin a per 3 ya i hanya adalah banyak garis terang jadi d nya tadi 2 kali 10 angkat 5 sin 30 nanti itu hamdanya 3 meter 5 meter ini ini jadi ini habis jadi 10 angkat 2 itu terus coret ini terus dibagi 5 itu 20 jadi 20 ya jadi ada 20 oke jadi 20 yang atas jadi yang atas itu 20 20 dan yang jadi nanti jadi 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 persamaan ini 20 jadi totalnya adalah banyak garis terang 2n n plus 1 2 kali jadi totalnya adalah oke terima kasih semoga membantu kalian semakin memahami mungkin ada yang masih bingung silahkan dipelajari lagi baca-baca lagi dan latihan lagi sampai jumpa di video selanjutnya